Intro Ahli Tasawuf Nur Samad Kamba Meninggal Dunia Ahli Tasawuf dan Penulis Nur Samad Kamba Meninggal Dunia pada Sabtu, tanggal 20 Juni 2020, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kepergian Nur Samad seperti dikabarkan oleh Kia Inu Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus dalam akun Facebooknya. Baru saja beberapa waktu yang lalu ku terima damai dari bukunya, mencintai Allah secara merdeka. Subuh ini mendapat telepon dari istri tercintanya penyair Fatin Hamamah memberitahukan bahwa saudaraku Sufi yang selama ini setia mendampingi Cak Nun dan mayahnya Syah Dr. Muhammad Nur Samad Kamba telah berpulang ke Rahmatullah. Inalilahi wa ina'a ilahi rajiyun, Allahummaqfirlahu warhamahu wa'afihiwafu anhu wa'akrim nuzuyullahu wajlil janatah matswahu. Al-Fatihah Semoga orang baik yang rendah hati itu mendapat tempat yang mulia di sisinya. Semoga keluarga dan santri-santrinya diberi kesabaran dan ketabahan. Az-Ozam allahu ajrarhum wa'asana aza'ahum tulis Gusmus di Facebooknya, Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2020. Detikkom telah mendapatkan izin untuk mengutip tulisan Gusmus dari anaknya, Iyana Suroya. Berita duka itu sudah menyebar luas sejak pagi. Tapi kalau mau kutip yang postingan abah, boleh saja ujar Iyanas kepada Detikkom, Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2020. Menurut Iyanas, informasi yang dia terima dari Sujiwotejo Syah Nur Samad Kamba dimakamkan Ba'ada Ashar di TPU Kampung Rambutan 1, Jakarta Timur. Iyanas belum bertakziah karena sedang ada kesibukan. Dalam situs Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Gunung Jati, SGD, Bandung disebutkan Nur Samad Kamba merupakan pendiri jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usul Udin UIN SGD, Bandung. Kabar meninggalnya Nur Samad juga diposting di situs itu. Rektor beserta seluruh sifitas akademika Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Gunung Jati, Bandung menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya kerahmatullah Dr. H.M. Nur Samad Kamba, pendiri jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usul Udin UIN SGD, Bandung pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2020 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Semoga arwah almarhum memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan. Amin ya Rabbal, alamin, begitu isi pengumuman di situs UIN SGD, Bandung hari ini. Bahkan kepergian Nur Samad ramai dengan Tagarmaiyah berduka. Selamat jalan Nur Samad Kamba. Selamat jalan Nur Samad Kamba.